Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya Ini adalah kisah-kisah inspirasi Yang menguatkan iman Saudara-saudara semua Oke, di kesempatan kali ini kita akan Ber... apa ya Kita akan berbagi kisah Yaitu dari kisah seorang Ibu yang bernama Ibu Yanti Jordan Dan untuk hari ini Kisah tersebut akan dibagikan oleh Ibu Yanti Jordan Langsung dan akan dipandu Oleh Jocelyn ya, silahkan Uti Jocelyn Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk semuanya, semoga dalam keadaan Sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT ya Amin, amin, amin Oke Ibu Yanti Ini tadi saya dengar Ibu Yanti Itu ada kisah yang menarik Dalam cerita Ibu Yang notabini Ibu Menikah dengan Seseorang yang berbeda Oke, silahkan Mungkin mulai dari inilah Mulai kok bisa menikah dengan yang berbeda keyakinan Silahkan Oke, mungkin bisa gitu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yanti Saya sekarang berada di Malaysia Karena Masih harus bekerja Mengenai Jalan hidup saya ketika Awal dulu Menikah Ya mungkin karena Pertama mungkin Cinta Dan kedua Karena Dia Berenggat untuk Masuk Masuk Islam Disitulah Saya Artinya pacaran Bukan di Jodohin ya Pacaran Ya betul Saya Berpacaran dulu Selama satu tahun Dan akhirnya Akhirnya Karena dia masuk Islam Maka saya Menyutujilah Saya bersedia untuk menikah Untuk Membina rumah tangga Disitulah saya Meminta Restu orang tua Agar Merestui Hubungan ke arah Binyang pernikahan Dan dengan syarat Orang tua mengizinkan Apabila Dia Masuk Islam Ya terus terang Memang Dia seorang katolik Dan Ya begitu ya Kan Dia bersedia Maka saya pun Dengan senang Meng-okekan Hal itu Dan akhirnya Pernikahan itu Itu Ibu boleh tahu Ibu Ya ibu di Jawa itu ya Atau dimana Waktu itu Sekarang kan di Malaysia Kalau dulu Memangnya di mana Saya di Jakarta Suami saya Asalkan Suami saya Dari Dari luar ya Oke Suami ibu Dari luar Luar Jawa Sedangkan ibu Dari Jakarta Jadi ketemunya dimana Di Jakarta Di Jakarta Oke itu ketemu Ketemu gara-gara Kerjaan Atau gara-gara Apa itu Ya betul Saya kebetulan Bekerja Di suatu Perusahaan Yang Besar Yang punya Nama besar Yang saya Bekerja Di sana Dan di atasan Saya Oh ini sama atasan Artinya ya Cinta lokasi Artinya bu Ya betul Oke artinya Suami ibu Setuju untuk Menjadi Mu'alaf Jadinya ya Itu artinya Menjadi mu'alaf Sebelum nikah Nikah secara Islam Ya betul Dia di Di Islamkan dulu Di mesjid Di Sunda Kelapa Mentengnya Oke Tapi waktu dia Disyahadarkan Berikutnya Apakah dia Melakukan ya Melakukan kewajibannya Sebagai seorang Muslim Atau Ya udah KTP doang Yang Islam gitu Tetapi tetap Tetap istilahnya Ke gereja Tetap melakukan ritual Di agamanya sebelumnya Gitu Tidak ada Karena dia Sangat sibuk sekali Dengan pekerjaan Dan Ketika itu pun Dia harus mengikuti S2 nya ya Untuk mengambil S2 nya Jadi dia pulang Selalu Larut malam Dan tidak ada Waktu dia Untuk Untuk hal-hal yang Saya pun Tidak bisa Pahami Jadi selalu sibuk 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 terus Hari-hari dia Dan saya tidak tahu Dan tidak bisa Mengontrol ya Karena Di rumah hanya Pagi Dan malam Ya jam 9 Jam 10 Malam Baru pulang Rotinitas Dia seperti itu Oke Rotinitasnya Seperti itu Ya silahkan Jocelyn Lanjutin Oke Ibu Dan Sebentar 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 Apakah keluarganya Menerima Dengan Pernikahan Yang beda Agama itu Ibu Ya betul Saya Dari pihak Keluarga Suami itu Tidak menyetujui Begitu Jadi ketika Pernikahan pun Tidak ada keluarga Dari pihak sana Yang datang Hanya Hanya dia sendiri Dan Disaksikan Hanya Sebagai Saksi nikah Hanya Kawan kerjanya Saja Itu saja Oke Kemudian Dengan Suami Ibu Dikaruniai Putra dan putri Berapa Ibu Kebetulan Saya Beri Karunia Anak itu Empat orang Tiga Perempuan Satu Laki Dan Ya Betul Ya Ya Empat anak Inilah yang Harus saya Perjuangkan Karena Di tengah-tengah Ketidak Sempurnaan Saya Yang masih Keadaan Agama Suami Yang masih Belum bisa Dikatakan Baik Apalagi Untuk mena Stabilnya Itu tidak ada Karena Hari ini Hanya mengejar Dunia Dan Jauh dari Kata Untuk Ibadah Saya Di saat itu Disibukan oleh Kesibukan Anak-anak Yang Baru Saja Lahir Dan Jarak Antara Satu Anak Anak Dua Pun Terlalu Dekat Karena Hanya Beda Satu Tahun Setengah Sudah Lahir Anak Kedua Dan Yang Ketiga Beda Sedikit Dan Yang Keempat Beda Juga Hanya Dua Tahun Dua Tahun Saja Jadi Saya Sudah Sibuk Dengan Dengan Anak Yang Misi Kecil Kecil Yang Bersama Ibu Itu Anak Yang Nomor Berapa Atau Semua Ikut Ibu Atau Ikut Bapaknya Pada Saat Itu Kami Masih Bersama Dan Otomatis Anak Semua Kumpul Dengan Kami Semua Dan Saya Memang Belum Bercerai Pada Saat Anak Anak Masih Kecil Dan Saya Bertahan Dalam Pernikahan Itu Karena Anak Sudah Banyak Dan Masih Sangat Kecil Kecil Dan Saat Anak Sayang Nomor Tiga Baru Usia Berapa Tahun Saya Suami Saya Dipindah Dipindah Ke Suatu Daerah Di Kalimantan Barat Itu ya Karena Kebetulan Mantan Suami Ini Seorang Branch Manager Untuk Suatu Perusahaan PMA Lalu Pada Saat Itu Dia Memilih Itu Ada Tanah Kelahirannya Sebetulnya Memilih Kalau Saya Diberitahu Pada Saat Itu Apabila Suami Saya Itu Mendapat Dua Pilihan Kota Dia Memberitahu Saya Maka Saya Memilih Cobalah Di Kota Yang Kedua Yaitu Kalimantan Selatan Tapi Dia Tidak Memberitahu Saya Dan Dia Memutuskan Sendiri Ternyata Dia Memilih Tanah Kelahirannya Di Kalbar Itu Akhirnya Dia Berangkat Untuk Di sana Untuk Memegang Wilayah Kalimantan Karena Memang Kepala Cabang Untuk Suatu PMA Jadi Cukup Besar Dan Kami Akhirnya Mau tidak Mau Mengikuti Dimana Dinas Suami Saya Berada Saat Itu Usia Anak Saya Masih Sangat Kecil Dan Nomor Tiga Itu Lalu Saya Pun Mengadakan Perjanjian Bahwa Saya Akan Menyusul Apabila Tiga Anak Saya Ada Dalam Pengasuhan Saya Saya Sebagai Ibunya Dan Dia Mengatakan Oke Maka Ketika Kenaikan Kelas Anak Yang Nomor Satu Nomor Dua Akhirnya Saya Menyusul Suami Saya Ke Kalimantan Di Sana Pun Jadi Pergolakan Karena Sejak Awal Kedatangan Saya Di Kota Itu Dari Pihak Keluarga Sudah Mulai Campur Tangan Karena Saya Dianggap Saya Membangkang Tidak Mau Berpaham Dengan Suami Dan Semua Sangat Sangat Mengucilkan Saya Kalau Untuk Dari depan Saya Mungkin Ya Baik Tapi Di belakang Saya Tidak Tahu Apakah Dia Apa-apa Saya Tidak Tahu Tapi Yang Pasti Saya Hanya Merasa Bahwa Mereka Menyudutkan Saya Mengucilkan Saya Dengan Dengan Semua Yang Saya Lakukan Jadi Mereka Tidak Pernah Ingin Saya Bisa Untuk Menjalankan Apa yang Menjadi Keinginan Saya Sebagai Muslim Di 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 Saat Di Saat itulah Saya Pun Dipaksa Ketika Ada Keluarga Yang Meninggal Saya Pun Harus Masuk Gereja Yang Dikawal Dengan Abang Ipah Pastur Untuk Masuk Gereja Disitulah Saya Merasa Secara Tidak Langsung Seperti Memaksa Untuk Menginjak Gereja Dan Masuk Dalam Gereja Itulah Terjadinya Pergolakan Pergolakan Di Kehidupan Saya Di saat Itulah Salah Satu Pihak Keluarga Menyatakan Bahwa Sebaiknya Anak-anak Disekolakan Ke Immanuel Seperti Itulah Tapi Saya Mengatakan Bahwa Sebelum Saya Datang Ke Sini Bahwa Saya Sudah Mengadakan Perjanjian Bahwa Hak Saya Sebagai Ibunya Untuk Masalah Pendidikan Anak-anak Saya Jadi Biarkan Saya Menentukan Kemana Arah Langkah Anak-anak Saya Sekolah Saya Saat Itu Saya Memang Menyatakan Seperti Itu Dan Memang Akhirnya Memang Suami Saya Mengizinkan Walaupun Mungkin Dengan Sekolah Di Sekolah Muslim Dan Hanya Satu-satunya Sekolah Muslim Yang Ada Di Kota Itu Disitulah Saya Terus Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Anak-anak Saya Dalam Pendidikan Sejadi Ini Dan Di Saat Itulah Si Bungsul Lahir Pun Sebetulnya Dia Tidak Diinginkan Karena Saya Harus Harus Dipaksa Untuk Dikeluarkan Dalam Arti Begitu Tapi Saya Bersikeras Bahwa Anak Ini Mau Hidup Kenapa Harus Harus Dibuang Istilahnya Harus Dikurat Saya Tidak Mau Dan Alhamdulillah Di saat Saya Dipaksa Untuk Menggugurkan Kandungan Saya Dokter Yang Saya Tuju Pada Saat Di rumah Sakit Katolik Itu Tidak Ada Dia Sedang Dinas Ke Jakarta Jadi Allah Menenduni Saya Karena Memang Saya Tidak Mau Anak Saya Dikugurkan Gitu Karena Dengan Alasan Saya Sudah Operasi Sesar Sudah Berkali Akhirnya Anak Saya Lahir Yang Keempat Itu Namun Sebelum Pelahiran Saya Operasi Yang Keempat Pagi Itu Saya Sempat Untuk Solat Dua Dulu Dan Saya Bernazar Bahwa Apabila Dalam Pelahiran Saya Ini Nanti Saya Bisa Selamat Dan Juga Anak Yang Saya Kandung Ini Selamat Saya Akan Membawa Keempat Enak 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 Ini Ya Allah Di Jalan Ya Allah Apapun Itu Taruhannya Jadi Di saat Itu Saya Bernazar Untuk Kehidupan Saya Dan Anak Saya Maka Ketika Saya Operasi Pada Jam 9 Pagi Itu Alhamdulillah Baru Selesai Sore Pada Jam 5 Sore Saat Itu Saya Masih Dalam Padaan Antara Sadat Tidak Sadat Namun Saya Tahu Dokter Bicara Pada Saya Dan Mata Saya Masih Kunang-kuna Karena Habis Obat Bius Lalu Dokter Mengatakan Bahwa Hampir Saya Lewat Dalam Arti Mungkin Sudah Tidak Bisa Tertolong Karena Perlengketan Yang Sangat-sangat Sulit Sekali Tapi Allah Alhamdulillah Berkendak Lain Saya Selamat Dalam Operasi Keempat Itu Dan Alhamdulillah Anak Saya Sehat Akhirnya Saya Bisa Melalui Hari-hari Kehidupan Saya Dengan Baik Bersama Anak-anak Saya Itu Dan Alhamdulillah Selama Tiga Tahun Kami Di Sana Lalu Akhirnya Suami Dipindah Kembali Karena Sudah Sukses Untuk Dengan Wilayah Yang Ada Di Kalimantan Dalam Hal Usaha Perdagangan Apa Ya Produk Produk Masalah Yang Pasar Bali Itu Oke Ya Lalu Kami dipindah Ke Denpasar Denpasar Bali Di sana pun Ya Suami saya Sebagai Brands Manager Untuk Bilayah Indonesia Timur Dan Akhirnya Juga Berhasil Walaupun Pendidikan Anak-anak Di Denpasar Bali Itu Sangat-sangat Minim Pada Saat Itu Karena Mayoritas Sekolah-sekolah Hindu Yang Ada Dan Alhamdulillah Satu-satunya Sekolah Muslim Yang Ada Di Bali Yaitu Yaya Muhammad Dia Itulah Lalu Kami dipindah Lagi Setelah Hampir Dua Tahun Kami dipindah Lagi Malang Di Malang Alhamdulillah Sekolah Muslim Terbaik Yang Ada Kota Malang Anak Saya Bisa Berhasil Masuk Dalam Hal Pendidikan Malang Jauh Lebih Baik Dan Alhamdulillah Sekolah Yang Terfavorit Di Malang Akhirnya Anak Saya Bisa Diterima Lalu Dalam Satu Tahun Akhirnya Kami dipindah Lagi Ke Jakarta Nah Dipindah Lagi Ke Jakarta Itulah Mulai Terjadi Pergolapan Yang Sangat Luar Biasa Karena Anak Anak Sudah Semakin Besar Dalam Hal Pendidikan Mereka Yang Akhirnya Masuk Ke Jakarta Itu Dengan Harus Masuk Negeri Saya Bisa Menerima Anak Anak Di Sekolah Negeri Setelah Lulus SD Saya Mencoba Untuk Memasukkan Dia Ke Sekolah Ke Kesantren Di Gontor Jawa Timur Dan Perjuangan Itu Terus Saya Lakukan Namun Akhirnya Karena Suami Tidak Mendukung Mau Tidak Mau Saya Memang Terpaksa Dengan Susah Payah Saya Jalani Sendiri Hingga Hingga Akhirnya Ketika Ketika Saat Anak Saya Umur Yang Ketiga Itu Sudah Masuk Di Gontor Padahal Lulus Kelas 6 Dia Langsung Saya Bawa Dia Ke Gontor Lalu Dia Dapat Bersekolah Di Dengan Baik Namun Saya Jaga Sangat Saya Jaga Karena Saya Takut Nanti Akan Gagal Lagi Nah Ketika Saya Pada Saat Anak Saya Itu Kelas 3 SMP Istilahnya Kalau Di Sini Ya Ujin Itu Sangat Berat Bagi Saya Karena Pada Saat Itulah Terjadi Kecelakaan Maut Di Saat Saya Baru Saja Mengantar Kedua Orang Tua Saya Ke Stasiun Karena Si Bungsu Baru Saja Masuk Untuk Mengikuti Tes Masuk Gontor Setelah Selesai Saya Akhirnya Saya Mengantar Kedua Orang Tua Saya Menjemput Putri Saya Tersebut Untuk Kembali Ke Jakarta Dan Karena Yang Kakak Yang Nomor Tiga Ini Masih Dalam Ujian Kemudian Kelas Karena Saat Itu Gontor Sedang Ada Wabah Hepatitis B Yang Menyerang Santri Santrinya Sedemikian Besar Jumlahnya Jadi Akhirnya Terpindalah Kenaikan Anak Saya Nomor Tiga Tersebut Di Saat Itulah Ketika Saya Mengantar Perpulangan Anak Saya Yang Nomor Empat Itu Bersama Kakak Neneknya Ke Stasiun Di Solo Dan Mungkin Kereta Pun Baru Saja Berangkat Baru Saja Berangkat Saya Kembali Pulang Karena Saya Harus Menunggu Ujian Anak Saya Di Pondok Nah Di Saat Itu Dimana Kendaraan Yang Saya Tumpangi Saya Itu Karena Memakai Ojek Motor Itulah Di Saat Tadi Ibu Bilang Tentang Kecelakaan Maut Kecelakaan Maut Ketika Ibu Kecelakaan Atau Siapa Yang Mendapatkan Kecelakaan Saya Sendiri Saya Sendiri Berarti Bukan Maut Namanya Cuman Kecelakaan Do you Have The Accident Jadi Karena Memang Itu Hampir Merenggut Nyawa Saya Iya Jadi Ada Sebuah Kecelakaan Yang Ya Kecelakaan Tapi Tidak Bisa Dikategorikan Kecelakaan Maut Karena Ketika Yang Kecelakaan Itu Masih Hidup Itu Tidak Dinamakan Kecelakaan Maut Jadi Namanya Kecelakaan Yang Parah Gitu Ibu Ya Maaf Ya Oke Silahkan Di Saat Itulah Mungkin Ya Pada saat Itu Saya Hanya Merasa Kebetulan Hujan Tiba-tiba Turun Lalu Saya Mengatakan Pada Bapak Ojek Ini Bahwa Saya Minta Tolong Sebentar Berhenti Untuk Menyimpan Handphone Saya Di bawah Jok Motor Itu Karena Saya Tidak Bawa Apa Lagi Dan Hanya Atas Tangan Saja Yang Minim Jadi Ketika Saya Memberikan Motor Sedikit Kekiri Dan Kami Turun Untuk Menaruh Handphone Di bawah Jok Motor Itu Lalu Ketika Keluar Dari Untuk Kejalan Raya Itu Lagi Di saat Itulah Sebuah Truk Dalam Keadaan Kecepatan Tinggi Dan Itu Sebuah Truk Pengangkut Truk Gandeng Pengangkut Tebu Itu Tiba-tiba Dia Menghantam Motor Yang Saya Tumpangi Dan Saat Itulah Saya Terpental Di Jalan Raya Itu Di Aspal Yang Sangat Keras Itu Saya Terpental Dan Alhamdulillah Itu Tidak ada Kendaraan Di belakang Saya Yang Biasanya Jalan Itu Sangat-sangat Luar Biasa Kendaraan Itu Cepat-cepat Pencang Sekali Itu Lajunya Disitulah Saya Terpental Dan Saya Tidak Sadar Pada Saat Saya Terjatuh Terjatuh Saya Tidak Tau Tiba-tiba Saya Sudah Dipapah Dengan Banyak Orang Dan Dilalahnya Itu Penduduk Itu Keluar Dan Ketika Saya Sadar Saya Sudah Tidak Jauh Dari Jalan Raya Dan Ternyata Klinik 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 Berisal Atau Apa Saya Kurang Tahu Disitulah Saya Mendapatkan Pertolongan Motor Itu Hancur Dan Saya Tidak Tahu Lagi Di saat itu Saya Diberi Pertolongan Lalu Bidan Yang Mungkin Menolong Saya Itu Mengatakan Bahwa Saya Seorang Tamu Pondok Yang Memang Harus Dipertanggungjawabkan Dan Diantar Kembali Ke Pondok Akhirnya Memang Akhirnya Sejur Trak Itu Di Tahan Atau Apa Saya Kurang Tahu Tapi Saya Diantar Untuk Kembali Ke Gontor Untuk Apa Ya Ketika Anak Saya Lalu Akhirnya Saya Dalam Hal Pengobatan Itu Di Gontor Saya Mengobati Secara Secara Apa Adanya Saja Karena Kondisi Saya Jalani Di Sana Sampai Anak Saya Selesai Mengikuti Ujian Kenaikan Kelasnya Diselama Itu Saya Berada Di Sana Karena Saya Masih Luka 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 Berat Juga Dan Orang Tua Saya Tidak Ada Yang Tahu Ketika Kecelakan Orang Tidak Saya Tahu Dan Saya Jalani Sendiri Karena Saya Memang Saya Niat Saya Walaupun Orang Tua Sebetulnya Tidak Mengizinkan Juga Karena Suami Tidak Boleh Tapi Saya Tetap Bersekeras Bahwa Ini Adalah Suatu Kejuangan Yang Harus Saya Memang Kuatkan Kan Ini Anak-anak Saya Nanti Kedepan Apapun Risikonya Saya Tidak Takut Saya Pikir Begitu Karena Apapun Saya Sudah Bernazar Bahwa Ketika Si Bungsu Lahir Bahwa Saya Sudah Nazar Nyala pun Terahuan Saya Pertaruhkan Demi Anak-anak Saya Untuk Kedepan Hidup Karena Bagaimanapun Andai Kata Suami Saya Bukan Seorang Katolik Mungkin Belum Tentu Saya Bisa Sekuat Itu Karena Perjuangan Digontor Itu Sangat Luar Biasa Berat Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Sana Orang Kaya Mungkin Bisa Dengan Hartanya Tapi Tidak Semua Orang Kaya Itu Bisa Membeli Gontor Dalam Hal Pendidikan Itu Tidak Semua Orang Tua Yang Kaya Raya Bisa Membeli Pendidikan Yang Ada Digontor Karena Selama Saya Ada Di Sana Selama Sekian Lama Putri Saya Bersekolah Di Sana 30 Orang Yang Berkawan Dengan Saya Mereka Semua Gagal Itulah Yang Membuat Saya Berat Untuk Menjalani Perjuangan Yang Yang Secara Mungkin Secara Nalar Itu Tidak Masuk Akal Karena Saya Sendiri Dan Saya Sudah Bercerai Dengan Suami Saya Dan Saya Harus Memberikan Yang Terbaik Anak Saya Dan Hal Pendidikan Karena Gontor Sebetulnya Bagi Orang Yang Tidak Kuat Imannya Mungkin Akan Lepas Akan Menyerah Di Pondok Gontor Itu Di Area Mana Ibu Itu Di Jawa Timur Di Pondok Gontor Petri Satu Di Ngawi Di Ngawi Saya Tahu Itu Yang Pondok Pesantren Yang Di Ngawi Itu Saya Tahu Di Area Situ Ada Pondok Pesantren Di Area Situ Ada Namanya Pondok Pesantren Apa Gitu Saya Tahu Memang Ada Di Ngawi Itu Kebetulan Karena Sekolah Itu Yang Sebagai Pusatnya Karena Gontor Barometernya Seluruh Pesantren Yang Ada Di Indonesia Barometernya Memang Kesana Isinya Ciblat Seluruh Pesantren Kan Disana Ini Ada Yang Komen Di Pondok Pesantren Di Ngawi Itu Ada Karena Memang Kebetulan Saya Punya Saya Punya Saudara Rumahnya Ngawi Belakangnya Pas Itu Pondok Pesantren Pas Di Tempatnya Di Dalam Dia Dia Di Tinggir Jalan Dia Gontor Putri Satu Dia Gontor Putri Satu Dia Dipinggir Jalan Dipinggir Jalan Kalau Di Pondor Putri Gontor Putra Satu Dia Pusatnya Khusus Laki-laki Disana Di Gontor Putra Satu Oke Kan Ada Bilang Di Pondor Rogo Begini Teman-teman Oke Sementari Untuk Teman-teman Ada Gontor Putri Satu Yaitu Di Ngawi Dan Untuk Di Gontor Putra Itu Ada Di Ponorogo Jadi Beda ya Teman-teman Oke Jadi Apakah Saat itu Ibu Masih Bersama Sang suami Atau Sudah Berpisah Mungkin Mungkin Ketika Seperti Itu Kan Sendiri Sendiri Ketika Ibu Mengurus Anak-anak Dan Kemudian Suami Juga Tidak Setuju Dengan Hal Seperti Itu Notabene Disitu Ada Suatu Yang Memang You have The problem In your life Waktu Itu Oke Kemudian Apakah Suami Tetap Stay Bersama Ibu Atau Sudah Pergi Meninggalkan Ibu Atau Memang Gimana Itu Silahkan Saya Kebetulan Sudah Mengugat Cerai Kepengadilan Agama Otomatis Saya Berarti Ibu Saat Ibu Berangkat Ke Pondok Pesantren Itu Atau Dimana Ya Ketika Usia Putri Saya Di Nomor 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 Tiga Jadi Saya Sudah Mengajukan Wugatan Cerai Itu Sejak Tahun 2012 Sudah Lama Sudah Lama Oh 2012 2012 Berarti Baru Ibu Baru Karena Baru 10 tahun Sudah Baru 10 tahun Karena Notabene Saya 2012 Itu Sudah Sendiri Ini Jadi Kita Saling Saling Surhat Nanti Jadinya Oke Jadi You must Keep Fighting In your life And you must Keep Spire Oke Dan Harus Semangat Untuk Hidup Oh Ya Ini Kalau Boleh Cerita Maaf Ya Mohon Maaf Sebelumnya Kenapa Ibu Bisa Sampai Merantau Ke Malaysia Atau Memang Merantau Dalam Sistem Bekerja Di Sebuah Perusahaan Juga Atau Bagaimana Mohon Maaf Pertanyaan Saya Mungkin Oke Silahkan Iya Betul Saya Saya dulu Ketika Anak-anak Masih Di Bontor Itu Juga Saya Sudah Di Brunan Tapi Saya Kerja Saya Kerja Saja Karena Untuk Apa Ya Untuk Menyambung Menyambung Perbutuhan Hidup Yang Saya Butuhkan Untuk Anak-anak Itu Saya Tekau Ya Terus 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 Semangat Ibu You are The best Ever You are The best Mom Ya Ya Allah Saya Mau Meneteskan Air Mata Saya Tahu Betapa Berat Perjuangan Menjadi Seorang Pekerja Migran Indonesia Apalagi Di Malaysia Dan Di Brunei Dengan Gaji Segitu Tetapi Ibu ini Sangat Semangat Luar Biasa Ya Harus Dijalanin Karena Itulah Ujian Allah Maaf Ya Saya Perjadinya Karena Ketika Seorang Ibu Membesarkan Anaknya Seorang Ibu Itu Akan Memperjuangkan Anaknya Sebegitu Luar Biasanya Itulah Perjuangan Seorang Ibu Kepada Anaknya Hingga Ibu Ini Rela Berpisah Dengan Suaminya Yang Notabene Kembali Ke Agama Sebelumnya Dan Ibu Ini Memperjuangkan Anak-anaknya Untuk Tetap Bisa Menempuh Pendidikan Sebagai Seorang Muslim Sejati Allahu Akbar Semoga Suatu Saat Ibu Akan Menemukan Kebahagiaan Sejati Dalam Hidup Ibu Dengan Melihat Anak-anak Ibu Semua Sukses Amin Amin Ya Allah Amin Ya Allah Oke silahkan Dilanjutkan Aku agak bingung Nggak kan Secara ekonomi kan Suami ibu Sebenarnya Lumayan Posisi kerjaannya Itu Dari suami Nggak ada bantu Sama sekali Saya Kurang Tahu Juga Karena Saya Sudah Tidak Ada Komunikasi Dan Jika Saya Bertanya Pun Nanti Percuma Saja Gitu Kan Yang ada Timbul Persekokan Gini Bang Jul Untuk Seorang Perempuan Ini Termasuk Saya Juga Kita Sebagai Perempuan Kalau Kita Orangnya Legawa Kebiasaan Kebiasaan Kalau Seorang Perempuan Memiliki Suami Dan Berpisah Apalagi Kita Beda Agama Itu Pasti Tentu Tentu Satu Tentu Kita Tidak Akan Menuntut Apapun Dari Suami Dan Suami Tidak Akan Memberikan Apapun Sama Kita Jadi Saya Paham Posisi Ibu Ini Yang Notabene Suami Tidak Akan Menafkai Ibu Ini Sepeser Pun Untuk Membesarkan Anak-anak Dan Saya Pernah Ada Di Posisi Ibu Jadi Saya Paham Betul Tentang Itu Sangat Luar Biasa Dan Saya Sangat Salud Karena Apa Mungkin Orang Bisa Berfikir Kenapa Tidak Bawa Pengacara Untuk Menuntut Suami Begini Satu Mungkin Saat Itu Ibu Adalah Di Posisi Yang Sangat Terlemah Saat Itu Dan Tidak Mau Ribet Apalagi Menuntut Tentang Hak Hak Untuk Membiayai Anak-anak Atau Apa Karena Notabene Ini Benar Ya Yang Saya Katakan Notabene Ketika Mereka Punya Uang Mereka Punya Uang Itu Akan Lebih Menang Mendapatkan Hak Asuh Saat Di Pengadilan Jadi Saya Paham Betul Kondisi Ibu Yanti Ini Kenapa Mungkin Kita Sebagai Perempuan Tidak Menuntut Karena Ketika Banyak Tuntutan Kita Itu Bisa Tidak Menempatkan Anak-anak Pada Posisi Yang Layak Dan Atau Kita Ini Bisa Tidak Karena Akan Banyak Sekali Di Pengadilan Itu Yang Akan Dilakukan Oleh Pengadilan Untuk Kelayakan Anak-anak Pendidikan Anak-anak Siapa Yang Mampu Bisa Jadi Ibu Ini Tidak Akan Mendapatkan Hak Asuh Apabila Ekonomi Ibu Ini Lemah Biasanya Seperti Itu Itu Yang Saya Tahu Dan Saya Alami Oke Silahkan Ibu Jadi Saya Pun Tidak Memaksa Untuk Hal Itu Yang Saya Pasrakan Saja Masalah Reziki Allah Punya Kuasa Saya Tidak Takut Dengan Tempat Saya Saya Tidak Takut Masalah Reziki Walaupun Bagaimanapun Saya Masih Bisa Punya Tenaga Yang Bisa Saya Jual Untuk Set Reziki Dan Insyaallah Anak Saya Bisa Bisa Selamat Itu Saja Dan Itulah Ya Karena Niat Saya Yang Kuat Untuk Memperjuangkan Anak Anak Saya Dan Hal Pendidikan Agamanya Sejak Dini Dan Sampai Kapan Pun Karena Itu Bagi Saya Suatu Jihad Kapasitas Saya Sebagai Manusia Yang Bukan Nabi Dan Hanya Itu Yang Bisa Saya Perjuangkan Untuk Anak Saya Apapun Resikonya Tapi Ibu Adalah Sosok Ibu Yang Sangat Luar Biasa Dan Saya Sangat Salud Saya Memberikan Hormat Kepada Ibu Bahwa Ibu Adalah Wanita Yang Kuat Wanita Yang Sangat Luar Biasa Dan Saya Doa Saya Semoga Ibu Suatu Saat Nanti Menemukan Kebahagiaan Sejati Amin 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 Ya Allah Terima kasih Doanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Saya Hanya Hanya Saya Merasa Bahwa Di luar Sana Para Ibu Para Ibu Dan Wanita Muslim Cobalah Untuk Untuk Bisa Kuat Dalam Hal Seperti Kasus Yang Saya Alangi Ini Dalam Hal Perbedaan Agama Dengan Suami Jangan Menyerah Untuk Hal Akidah Jangan Mengalah Jangan Mengalah Jangan Mengalah Untuk Hal Akidah Apapun Itu Taruhannya Harus Diperjuangkan Lebih Baik Cerai Dengan Suami Daripada Saya Cerai Dengan Tuhan Saya Itulah Prinsip Saya Saya Tidak Takut Untuk Hal Reziki Dengan Adanya Empat Anak Saya Saya Tidak Allah Masih Apa Ya Dunia Allah Luas Gitu Ya Dan Allah Yakin Saya Allah Akan Memberi Yang Terbaik Untuk Urusan Terima kasih Bu Saya Ini Apa Namanya Baper Karena Apa Ibu Sangat Luar Biasa Ibu Sangat Luar Biasa Terima Kasih Untuk Ceritanya Malam Ini Ini Sangat Menginspirasi Sekali Untuk Kita Semua Yang Diluar Sana Terutama Para Wanita Diluar Sana Kita Harus Menjadi Wanita Yang Kuat Mandiri Dan Pokoknya Luar Biasa Ibu Dan Ini Adalah Pelajaran Untuk Semuanya Supaya Kita Tidak Menjadi Perempuan Yang Lemah Kita Perempuan Perempuan Yang Tangguh Dan Kita Adalah Perempuan Perempuan Yang Mandiri Independen Di Dalam Kehidupan Kita Oke Silahkan Ibu Dilanjutkan Enggak Aku agak Bingung Memangnya Ibu Cerai Tadi Aku Mungkin Aku Enggak Dengar Atau Apa Ini Penyebab Cerainya Ada hubungan Dengan Agama Memangnya Ibu Betul Karena Saya Merasa Begini Ya Dalam Kehidupan Pernikahan Saya Otomatis Kan Sudah Zina Jadi Itu yang Selalu Menghantui Saya Itu yang Akhirnya Membuat Saya Untuk Saya Hidup Dengan Dua Nakoda Yang Apa yang Saya Tuju Percuma Nanti Ibadah Saya Saya Dalam Kondisi Zina Yang Allah Sangat Melaknatnya Itulah Akhirnya Saya Memutuskan Saya Yang Menggugat Cerai Begitu Itulah Awalnya Memang Hanya Kena Agama Juga Disitulah Saya Berisik Bahwa Saya Pernah Menyatakan Ketika Saya Di Kalimantan Sana Salah Satu Kakak Ipar Saya Menyarankan Saya Untuk Mengikuti Pemahaman Suami Dalam Hal Masuk Katolik Arahnya Itu Seperti Itu Dia Menyarankan Saya Supaya Patuh Dan Berkongan Dengan Suami Dan Saya Tahu Arahnya Maka Saya Mengatakan Apabila Apabila Ada di dalam Agama Katolik Dalam Bible Ada Ayat Yang Menyatakan Bahwa Tidak Ada Agama Yang Benar Dan Diradiah Tuhan Selain Agama Katolik Detik Ini Juga Saya Masuk Katolik Tapi Saya Tolong Beritahu Ayatnya Tapi Saya Tidak Tahu Perumpamaan Saya Tidak Paham Saya Bukan Orang Yang Mengerti Hal Itu Jadi Tolong Beritahu Ayatnya Tapi Apabila Tidak Maka Saya Tidak Akan Ikut Agama Islam Itu Sudah Jelas Bahwa Agama Yang Benar Dan Diradiah Oleh Allah Adalah Agama Islam Dan Itu Ayatnya Ada Saya Katakan Seperti Itu Dan Akhirnya Ketika Saya Tunjukkan Ayatnya Dan Itu Tertera Jelas Bahwa Dan Ada Terjemahnya Dalam Tersafsiri Itu Akhirnya Kakak Ikut Tidak Tidak Bisa Bicara Bicara Tidak Bicara Apa Untuk Memaksa Saya Itulah Yang Membuat Ketan Saya Bahwa Itulah Islam Yang Benar Dan Yang Allah Redui Karena Ayatnya Jelas Gitu Gitu Kalau Memang Saat Itu Kakak Itu Bisa Menunjukkan Pada Saya Ayat Itu Mungkin Saja Mungkin Saya Jadi Saya Bisa Ikut Menjadi Seorang Katolik Tapi Saya Tidak Melihat Ayat Yang Saya Inginkan Itu Disitulah Akhirnya Mereka Tidak Lagi Apa Ya Menggiring Saya Untuk Hal-hal Memaksa Hanya Saya Dipaksa Ke gereja Iya Karena Saat Itu Sedang Ada Acara Saya Kurang Tau Acara Apa Saya Lupa Hanya Saya Ketika Di Mobil Itu Saya Supir Saya Lalu Ada Pastur Kanan Kiri Saya Itu Ada Abang Iper Saya Diapit Mereka Orang Ternyata Saya Dibawa Ke Gereja Itu Saja Dan Saya Tidak Tahu Apa Maksudnya Saya Tidak Tahu Tapi Saya Hanya Hanya Dalam Hati Saya Hanya Mengucap Kalimat Kalimat Allah Saja Saya Membaca Surat Surat Pendek Al-Fatihah Al-Ikhlus Itu Saja Dan Dan Itulah Pada Saat Itu Saya Menyatakan Bahwa Allah Itulah Yang Mendolong Saya Karena Dalam Hati Saya Itu Di Dalam Gereja Saya Menyebut Nal Kata Allah Lindungi Saya Allah Apa Yang Mereka Lakukan Di saat Itulah Allah Menolong Saya Dan Saya Bisa Keluar Memang Memang Ada Suatu Pergolakan Pergolakan Di sana Tapi Akhirnya Allah Menolong Saya Banyak Tapi Gini Ibu Bukankah Suami Ibu Ini Ketika Seperti Itu Apalagi Dari Manager Perusahaan Itu Marketing Manager Mungkin Jadi Itu Marketing Kerjanya Oke Berarti Ibu Ini Seharusnya Dapat Hak Yang dimana Anak-anak Ini Dapat Jaminan Atas Apapun Dari Hasil Ketika Saat Menikah Itu Tadi Apakah Ibu Itu Sama Sekali Tidak Diberikan Apapun Sama Suami Atau Bagaimana Ibu Tidak 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 Mungkin Saya Keinginan Saya Sendiri Keinginan Saya Sendiri Dan Saya Tidak Menuntut Ya Biarkan Saja Mungkin Bukan Menjadi Hak kami Lagi Tidak Apa Karena Saya Memilih Agama Hanya Dimulislam Yang saya Pikir Itu Yang akan Menyelamatkan Saya Saya tidak Memikir Masalah Harta Dunia Lagi Sudah Biarkan Saja Dan Saya Bisa Merangka Sampir Dengan Apa Dengan Tenaga Yang saya Miliki Itu Saja Setiap Serejiki Yang saya Dapatkan Sudahlah Sudah Bagi saya Sudah Besyukur Saja Sudah Tidak Apa Yang Menting Anak Saya Dalam Penjagaan Allah Yang mana Di pesantren Ada yang Terbaik Itu saja Piciran Saya Saat Itu Dan Hanya Saya Merasa Ketika Kedua Anak Saya Yang Sudah Gagal Karena Tidak Mendapat Izin Dari Bapak Ini Itu Itu Yang Membuat Saya Memotivasi Saya Saya Harus Kuat Karena Dua Anak Saya Gagal Dan Tidak Bisa Apa Berhasil Dua Anak Saya Yang Nomor Satu Nomor Dua Itulah Memacu Saya Untuk Memperjuangkan Kedua Anak Saya Lagi Harus Lulus Dari Bapak Itu Saja Dan Untuk Saat Ini Anak Yang Pertama Dan Kedua Itu Tinggal Bersama Bapak Itu Di Tempat Bapak Atau Memang Sudah Punya Tempat Tinggal Sendiri Atau Bagaimana Kebetulan Yang Pertama Sudah Menikah Dan Yang Kedua Laki-laki Dia Sudah Sama Dengan Anak Si Nomor Tiga Di Rumah Kami Di Rumah Orang Tua Saya Almarhum Peninggalan Almarhum Orang Tua Saya Di Jakarta Berarti Yang Kedua Ikut Ibu Terus Yang Ketiga Semua Ketiga Ketiga-tiganya Ikut Saya Ketiga-tiganya Ikut Ibu Oke Berarti Yang Tinggal Menikah Saja Yang Belum Kalau Sudah Menikah Itu Mungkin Mereka Berpikir Sendiri Yang Sudah Menikah Dan Dia Sudah Dengan Suaminya Yang Tiga Itu Memang Dalam Dalam Saya Sudah Dewasa Dia Sudah Bekerja Nomor Tiga Sudah Bekerja Sekarang Sudah Bekerja Nomor Sudah 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 Si Bungsu Ini Sudah Dan Kebetulan Si Bungsu Ini Terakhir Ketika Dia Di Akhir Sekolahnya Lalu Alhamdulillah Saya Berhukur Dia Berhasil Dapat Biasiswa Dari Gontor Hingga Dapat Dapat Menyelesaikan S1 Dikontor Tanpa Saya Biaya Sedikit Pun Juga Itu Saya Sampai Saya Sudah Sedalam Dalamnya Dimana Putri Saya Menyelesaikan S1 Dengan Selamat Tanpa Saya Biaya Seperti Alhamdulillah Oke Kalau Boleh Tahu Sekarang Usia Anak Ibu Yang Terakhir Usia Berapa Ibu 24 Tahun Oh 24 Tahun Betul Ya Sudah Ya Kebetulan Dia juga Dari Fakultas Usuludin Dalam Perbandingan Agama Sangat Mengetahui Jadi Dia Tahu Oke Kemudian Apakah Ada Keinginan Untuk Melanjutkan S2 Atau Langsung Bekerja Ibu Ya Insyaallah Ya Insyaallah Mohon Doanya Insyaallah Apabila Allah Mengizinkan Dia Berangkat Di Amerika Insyaallah Insyaallah Ya Allah Amin Amin Kita Doakan Ya Semoga Anak Ibu Ianti Bisa Mengenjam Pendidikan Yang Lebih Untuk Mengambil S2 Di Amerika Dan Alhamdulillah Mendapatkan Biasiswa Dari Dari Fakultas Itu Ya Bu Ya Dalam Paling Maksudnya Dia Pendidikan Dia Kesana Itu Bukan Untuk Mengambil S2 Tapi Dia Untuk Mengajar Mengajar Oke Jadi Ibu Yang terakhir Akan ke Amerika Untuk Mengajar Nanti Baru Dijelaskan Cuman Aku Mau Jelasin Dulu Soalnya Ini Pasti Ada Yang Nanya Kok Ini Siapa Ibu Yanti Muka Dari Segi Usia Sama Foto Yang Di Thumbnail Nggak Cocok Pasti Ada Yang Komplain Di WS Bilangin Foto Di Thumbnail Masih Mudah Sedangkan Ibu Ini Secara Usia Tadi Sudah Disebutkan Anaknya Sudah Besar Nggak Mungkin Wajah Yang Ada Di Thumbnail Ini Wajah Ibu Ini Wajah 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 Ini Foto Anak Bu Yanti Yang Terakhir Yang Terakhir Anak Bu Yanti Yang Terakhir Itu Namanya Monica Monica Salsabila Salsabila Monica Salsabila Jadi Itu Foto Anak Dari Bu Yanti Langsung Silahkan Lanjut Masya Allah Cantik Luar Biasa Anaknya Ibu Yanti Ya Allah Oke Itulah Ibu You're The Best Mom Ever Karena Ibu Yanti Ini Memperjuangkan Anak Anak Membiayai Anak Anak Hingga Ibu Yanti Ini Merantau Sebagai Seorang Tenaga Kerja Wanita Di Brunei Darussalam Dan Juga Di Malaysia So Ibu Yanti Adalah Sosok Yang Sangat Luar Biasa Dan Semoga Ibu Yanti Cepat Karena Anak Anak Sudah Besar Semua Nanti Kalau Sudah Dapat Modal Yang Cukup Semoga Bisa Pulang Ke Indonesia Untuk Bikin Usaha Di Indonesia Dan Next Ibu Akan Menjadi Orang Yang Sukses Di Indonesia Amin Amin Ya Rappah Amin Ya Allah Ini Bu Yanti Mungkin Aku Kenalin Dulu Juga Sama Si Josel Josel Juga Sama Statusnya Bu Dia Di Hongkong Jadi Kok Belum Pulang Pulang Juga Kamu Kamu Suruh Orang Pulang Tapi Kamu Sendiri Tidak Pulang Pulang Karena Saya Kan Ada Kerjaan Jadi Ini Ya Dulu Sebelum Ada Covid Sebelum Ini Saya Sering Pulang Bang Jadi Saya Satu Tahun Itu Bisa Empat Kali Pulang Ke Indonesia Kadang Kadang Kalau Ada Kerjaan Saya Pulang Ke Indonesia Tiga Hari Satu Minggu Saya Sering Pulang Dulu Sering Pulang Tapi Karena Adanya Covid Ini Saya Belum Bisa Pulang Pulang Karena Balik Bulanya Repot Balik Bulanya Jadi Next Insyaallah Tahun Depan Saya Pulang Ke Indonesia Juga Dan Karena Memang Kebetulan Saya Adalah Seorang Single Mom Juga Yang Notabene Saya Berjuang Seperti Ibu Yanti Yang Menafkai Anak-anak Supaya Anak-anak Bisa Menjadi Anak Yang Tidak Seperti Saya Bodoh Ini Dan Saya Berharap Anak-anak Bisa Menjadi Anak-anak Yang Luas Pemikirannya Cukup Dengan Apapun Yang Diinginkannya Jadi Kita Sebagai Orang Tua Memperjuangkan Anak-anak Supaya Hidup Layak Tidak Seperti Kita Atau Tidak Seperti Saya Kalau Saya Ini Orang Yang Bodoh Jadi Saya Ingin Anak Saya Pinter Saya Ingin Anak Saya Sukses Saya Ingin Anak Saya Menjadi Anak-anak Yang Bermanfaat Juga Untuk Orang Banyak Termasuk Jadi Anak Yang Cukup Hidupnya Tidak Susah Amin 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 Sangat Sangat Betul Sekali Keimanan Di hati Mereka Yang Harus Suat Dan Hidup Tidak Pernah Berakhir Oke Silahkan Ibu Dilanjutkan Cerita Yang Hidupnya Mungkin Bisa Oh ya Kalau Boleh Tanya Berapa Lama Ibu Ini Di Malaysia Saya Sudah Dua Tahun Setengah Oh Dua Tahun Setengah Oke Di Oh Berarti Kurang Satu Setengah Tahun Lagi Kontrak Sudah Saya Sudah Mau Kembali Insyaallah September September Bulan Ini Atau Tahun Depan September Tahun Ini Allahuakbar Alhamdulillah Ya Allah Oke Semoga Nanti Next Usaha Di Indonesia Jadi Kalau Ibu Ianti Ya I'm sorry Mungkin Kata-kata Saya Indonesia Gitu Ya Harusnya Kalau Orang Saya Itu Bingung Karena Mungkin Terlalu Ini Ya Mungkin Saya Terlalu Agak Gimana 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 Gitu Udah Karena Memang Notabene Saya Hidupnya Sudah Separuh Lebih Dari Separuh Hidup Saya Itu Di Luar Jadi Agak Kalau Berbahasa Indonesia Hafalnya Bahasa Jawa Saja Karena Saya Orang Jawa Jadi Untuk Bahasa Indonesia Yang Baik Belum Begitu Baik Menggunakan Bahasa Indonesia Jadi Saya Biasanya Menggunakan Bahasa Isyarat Teman-teman Silahkan Ibu Dilanjutkan Atau Gimana Ini Bang Jil Mungkin Ibu Ini Rencana Anaknya Ke Amerika Itu Mengajar Kok Bisa Di Amerika Mengajar Ya Karena Kebetulan Ya Ada Suatu Kondok Santra Yang Bersama Mungkin Di Sana Dan Ya Berusaha Bisa Berjuang Sebagai Jihad Sisa Bilillah Menegakkan Kalimat Allah Di Mimmi Amerika Amin Semoga Bisa Ini Segera Berangkat Dan Semoga Untuk Pengurusan Fisa Tinggalnya Bisa Lancar Amin Amin Semoga Nanti Untuk Pengurusan Fisa Kalau Mungkin Itu Bisa Mengambil Fisa Pelajar Mungkin Mengambil Jurusan Pendidikan Aku mau Nanya Nggak Ada Takut Anaknya Ke negara Yang notabene Kita bilang Amerika Ini memang Negara Maju Tapi Di sana Mengerikan Pergaulannya Cara Hidupnya Nanti Salah-salah Anak Bu Yanti Terkontaminasi Bahaya Juga Tidak Tidak Saya Takut Karena Bumi Allah Ini Sangat Luas Dan Saya Yakin Karena Dia Yang Saya Yang Saya Memang Beri Nama Juga Salsabila Itulah Mata Air Yang Ada Di Surga Dan Dia Merupakan Mata Air Bagi Hidup Saya Dan Insyaallah Dia Akan Perjuangkan Apa Yang Menjadi Suatu Jihad Fisadililah Di Jalan Allah Saya Tidak Merasa Takut Tidak Tapi Memang Secara Negara Bagiannya Ini Di Konektikut Konektikut Tingkat Kriminalnya Cukup Renda Dibandingkan Negara Beberapa Negara Bagian Lain Termasuk Cukup Rendah Kalau Konektikut Cuman Ya Itu Yang Kita Bilang Yang Takutnya Adalah Gaya Hidup Kita Tahu Banyak Banyak Teman Teman Muslim Yang Istilahnya Begitu Keluar Dia Jadi Terpengaruh Dengan Teman Teman Yang Ada Disana Lingkungan Yang Disana Karena Kita Cuman Dua Kalau Nggak Kita Yang Pengaruhi Orang Kita Yang Terpengaruh Pilihan Orang Cuman Dua Orang Yang Terpengaruh Sama Kita Jadi Ikut Baik Atau Kita Yang Jadi ikutan Mulai Aneh Mengikuti Gaya Hidup Orang Disana Apakah Memang Ini Keinginan Anak Ibu Atau Memang Dari Ibu Disuruh Ke Amerika Atau Memang Sebenarnya Ada Opsi Lain Kebetulan Dia Dia Mau Juga Dia Mau Juga Sendiri Saya Menyarankan Saya Menyarankan Kebetulan Kakak-kakak Sekus Saya Juga Ada Disana Sudah 30 Tahun Satu Sudah Di LA Dan Satu Lagi Abang Sekuku Juga Disana Yang Ada Di New York Saya Tidak Takut Biar Dia Tau Dimana Bumi Allah Yang Lain Yang Harus Ditegakkan Kalimat Kalimat Tauhid Seperti Perjuangan Kayi Nur Samsi Ali Seperti Itu Oke Jadi Ini Ada Yang Nulis Ustadz Samsi Ali Punya Pesantren Memang Tempat Yang Ingin Dituju Sama Anak Ibu Yanti Yang Bernama Monica Itu Memang Kesana Jadi Memang Di tempat Pesantrenya Dari Ustadz Samsi Ali Oke Mungkin Dari Ibu Memang Rencananya Gimana Ibu Masih Di Malaysia Jadi Pulang Ke Indonesia Apakah Akan Mengikuti Anak Ibu Nanti Ke Amerika Atau Akan Stay Di Indonesia Kalau Kalau Memungkinkan Saya Akan 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 Berang Juga Insya Allah Insya Allah Ini Berangkat ke Amerika Wow Nambah lagi Teman kita Yang ada di Amerika Jadi Kalau kita Jalan-jalan Ada yang Kebangin Insya Allah Kakak-kakak Sekus saya Sudah lama Disana juga Dan Welcome Ini Bang Jul Karena Saya Memang Terus Terang Saya Ini Lagi Pengurusan Visa Untuk Kesana Juga Dibantuin Sama Bunda Sumangkut Tapi Untuk Sekarang Pengurusan Visa Agak Sulit Bang Dari Sini Mengurus Visa Agak Sulit Kesulitan Untuk Kesana Jadi Semoga Untuk Proses Visanya Anak Ibu Lancar Dan Semoga Bisa Menjadi Seorang Yang Bisa Kita Bisa Dibanggakan Banyak Orang Dan Menjadi Seorang Pejuang Serikandi Muslim Indonesia Yang Di Amerika Gitu Ya Lu Kok bukan Kurang ke Indonesia Kok malah Jadi ke Amerika Ngapain Lagi Si Kata Bunda Semangkut Gini Iya Kenapa Disini Bunda Sendiri Gini Sini 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 Belum Gimana Aduh Warah Juga Ini Gimana Silahkan Bunda Josel Mau kasih Warisan Kalau kita Aku ikut Juga Kalau dikasih Warisan Bunda Bunda Eko Josel Sama Bunda Sumangkut Telepon Bunda Sumangkut Kenapa Josen Jadi Belum Nanti Kalau Telepon Dua jam Nggak Akan Mati Kalau Telepon Dia Tengah Mati Mati Handphone Ku Bilang Oke Bu Aku Makan Dulu Nanti Tiba-tiba Dia Ngelepon Lagi Aku Angkat Tangan Katanya Soalnya Ibu Sumangkut Ini Kesepian Nanti Tinggal Di rumah Ku Aja Katanya Ibu Sumangkut Gampang Katanya Dibantuin Untuk Ini Karena Kita Apply Nya It's just Striving Mungkin Cuman Beberapa Saat Saja Seperti Yang Dulu Semoga Lancar Ibu Untuk Proses Visanya Karena Untuk Proses Visa Itu Sangat Tidak Mudah Oke Siap Jadi Kok Memilih Yang paling Kecil Ini Memang Anak Paling Disayang Atau Gimana Kan Ada Anak Yang Lain Juga Itu Anak Anak Musuh Yang Paling Saya Sayang Dan Kebetulan Juga Dia Sudah Menemukan Pendidikan Dari Bantor Sayang Juga Ilmunya Kan Yang Harus Dia Terapkan Dalam Kehidupannya Karena Dia Perbandingan Agama Itu Seperti Dokter Zakir Naik Saya Pengagum Berat Dokter Zakir Naik Dan Dia Memahami Itu Dan Dia Harus Perjuangkan Suatu Apa Keinginan Yang Cita-cita Saya Yang Di Hari Tua Ini Cita-cita Ibu Apa Di Amerika Cita-cita Ibu Melihat Anak Ibu Mengajar Cita-cita Saya Putri Saya Bisa Berjuang Di jalan Allah Di mana Di Bumi Aula Yang Lain Di Bumi Aula Yang Maksudnya Negara Lain Maksudnya Di Negara Lain Seperti Itu Oke Siap Mungkin Dari Penonton Ada Yang Mau Ditanyakan Kepada Ibu Ianti Jodhan Tapi Saya Salur Ianti Jodhan Ini Pilihan Yang Sulit Dia Lebih Memilih Allah Daripada Kehidupan Inilah Yang Sesuai Dengan Ajaran Yesus Juga Sebenarnya Gitu Yesus Mengatakan Yang Terutama Itu Adalah Allah Tuhan Baru Yang Kedua Adalah Manusia Jadi Pertama Memang Harus Mengutamakan Allah Dulu Baru Yang Kedua Manusia Karena Kalau Kita Mengutamakan Allah Maka Manusia Akan Ngikut Yang Kedua Allah Akan Sediakan Semuanya Jadi Saya Salur Ada Orang Bisa Memilih Yaudah Kalau Memang Suaminya Nggak Mau Ikut Ke Islam Nggak Apa Pisa Karena Sebagai Seorang Wanita Pilihan Itu Sulit Cerai Itu Kan Sudah Yang Terakhir Nggak Mungkin Segampang Itu Seorang Wanita Mengatakan Cerai Apalagi Dengan Sudah Punya Anak Sudah Lama Hubungannya Bayangin Sudah Lama Tapi Bisa Cerai Hanya Karena Lebih Memilih Allah Itu Kalau Teman-teman Oten Pasti Bilangnya Sudah Gila Itu Ibu Yanti Pasti Kalau Oten Bilangnya Gitu Tapi Kalau Kita Yang Ngerti Itu Memang Yang Benar Itu Yang Benar Karena Memang Yang Harus Diutamakan Allah Dulu Kalau Di dunia Kita Sama Pasangan Kita Berapa Lama Coba Kita Tanya Paling Lama Sama Pasangan Berapa Paling Lama 60 Tahun Kenapa Saya Bilang 60 Tahun Karena Nggak Mungkin Dari Umur Satu Kalian Sama Pasangan Hidup Kalian Kalian Kenal Paling Umur Berapa 20 Kita Bilang Nika 60 Tahun Bersama Sampai Umur 80 Kalau Bisa Lebih Syukur Tapi Berapa Persen Yang Orang Bisa Lebih Biasanya Yang Satu Udah Di Rumah Sakit Salah Satu Udah 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 Di Rumah Sakit Jadi Kita Di Dunia Ini Sementara Sedangkan Nanti Di Akhirat Yang Lama Bahkan Kita Di Akhirat Pun Belum Tentu Belum Tentu Ketemu Bisa Jadi Satu Masuk Neraka Satu Masuk Surga Tapi Saya Salud Ibu Yanti Bisa Memilih Itu Walaupun Di Awal Kita Harus Bilang Termasuk Salah Juga Istilahnya Cuma Melihat Bahwa Dia Mau Jadi Seorang Muslim Memilih Yaudah Saya Menikah Dengan Mantan Suami Ibu Walaupun Hanya Berdasarkan Dia Mualaf Istilahnya Mualaf Terkejut Mualaf Tiba-tiba Karena Mualafnya Juga Bukan Didasarkan Karena Keinginan Dia Ingin Menjadi Islam Yang Kafah Jadi Hanya Berdasarkan Untuk Pernikahan Ini Yang Saya Bilang Agak Ngeri-ngeri Sedap Mungkin Bu Yanti Juga Dengar Macam Kemarin Kita Ada Bahas Oten-oten Yang Melakukan Rudalisasi Untuk Menggait Orang Termasuk Si Swasta Salah Satu Pendebat Kristen Yang Sekarang Sudah Ngumpet Setelah Melakukan Rudalisasi Kepada Dua Wanita Muslim Itu Yang Ketahuan Belum Sama Yang Belum Ketahuan Yang Ketahuan Ada Dua Yang Dari Muslim Dia Jadikan Kristen Dengan Cara Dihamili Nah Ini Yang Saya Bilang Mungkin Ada Pesan Nggak Dari Bu Yanti Untuk Teman Teman Yang Istilahnya Secara Duniawi Masih Tergoda Untuk Pacaran Dengan Yang Beda Iman Apalagi Di Surabaya Kemarin Sudah Dikasih Ijin Dikasih Ijin Oleh Pengadilan Negeri Untuk Menikah Beda Agama Bahkan Ada Wacana Untuk Dimasukkan Kedalam Undang-Undang Untuk Diubah Undang-Undang Boleh Termasuk Dari Grupnya Si Siapa Bazar Kita Si Kok Jadi Lupa Semua Nama Orang Jadi Itu Ada Grup Bazar Si Si Siapa Si Siapa Si Siapa Namanya Kalau Penonton Lambat Tulisnya Jadi Dari Mereka Lagi Mau Minta Agar Pemerintah Memberikan Ijin Untuk Pernikahan Beda Agama Bayangin Itu Mau Diberikan Ijin Mungkin Dari Bu Yanti Yordan Ada Yang Mau Disampaikan Gak Kepada Para Penonton Ya Hanya Saya Berkesan Untuk Para Kaum Ibu Khususnya Wanita Wanita Muslim Untuk Terus Buat Dalam Hal Akidah Pada Anak-anak Anak-anaknya Itu Karena Bagaimanapun Jika kita Mengejar Akhirat Maka Dunia Akan Mengikuti Perjuangkanlah Terus Untuk Hal Pendidikan Anak Dalam Hal Akidahnya Itu Yang Harus Dijaga Karena Sampai Kapanpun Mereka Yang akan Menyelamatkan Kita Di saat Kita Sudah Tidak Ada Hanya 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 Bekal Yang Bisa Kita Berikan Kepada Mereka Yaitu Pendidikan Yang Terbaik Dalam Hal Pendidikan Agama Itu Nomor Satu Dan Jangan Lemah Jangan Lemah Karena Takut Karena Takut Dunia Karena Takut Kedudukan Suami Karena Takut Harta Benda Yang Dimiliki Tidak Usah Tidak Usah Berpikir Kesana Karena Saya Yakin Allah Maha Pemberi Riski Dan Alhamdulillah Dalam Keterkurukan Saya Saat Itu Saya Berhasil Menyekolahan Anak Saya Hingga Hingga Selesai Di Gontor Yang Perjuangannya Bukan Bukanlah Perjuangan Yang Kecil Dan Itu Sangat Luar Biasa Beratnya Alhamdulillah Allah Maha Maha Besar Anak Saya Berhasil Di Sana Walaupun Dalam Hal Ekonomi Ini pun Saya Tidak Mampu Sebetulnya Saya Tidak Mampu Untuk Menyekolahan Saya Digontor Karena Keadaan Ekonomi Saya Sangat Tidak Memungkinkan Tapi Kalau Matematika Manusia Maka Itu Tidak Akan Pernah Masuk Dalam Nalar Tapi Ini Dengan Matematika Allah Maka Allah Yang Yang Menentukan Hasilnya Itulah Alhamdulillah Saya Bisa Membawa Anak-anak Saya Tersebut Untuk Kehidupan Mereka Nanti Di akhirat Sampai Kapanpun Dan Para wanita Jangan Lemah Hanya Karena Takut Suaminya Pilih Kedudukan Suaminya Atau Panahata Yang Dimiliki Suaminya Tidak Apa Itu Allah Akan Menggantinya Nanti Suatu Saat Dengan Yang Lebih Baik Lagi Itu Sajanya Yang Saya Ingin Sampaikan Untuk Para Wanita Muslim Ibu-ibu Yang Terlalu Lemah Dalam Pendidikan Kepadaan Berikan Yang Terbaik Itu Saja Pak Jeluis Yang Banyak Oke Disini Sudah Ada Pak Cian Bancai Assalamualaikum Buat Pak Cian Bancai Ingin Ada Yang Disampaikan Pak Cik Bismillah Makasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bukyanti Sama Dek Yosel Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semoga Kepada Jadi Tadi Saya Dengan Sepintas Katanya Bu Yanti Pernah Di Kalbar Oh Di Pontianak Memang Asli Di Pontianak Apa Bukan Saya Asli Ayah Saya Cainis Masih Keterangan Cainis Ibu Saya Solo Hanya Suami Pak Oh Gitu Suami Orang Kalbar Sini Bukan Betul Oh Gitu Ya Memang Memang Setahu saya Gitu Kalau tempat Kita Biasanya Bercam Gitu Jadi Dia nikah Purak-purak Dulu Memang Itu pun Ada Program Misi Untuk Memurtadkan Muslimah Kalau tempat Kita Sini Banyakannya Seperti Itu Jadi Kawir Sementara Purak-purak Jadi Islam Pesahadat Sebentar Besok Nanti Sudah Anaknya Punya Satu Atau Dua Dia Mula Memberi Satu Termatum Supaya Isteri Ikut Dia Gitu Ini Apa Ya Karena Perempuan Lemah Biasanya Terpaksa Saya Tanya Itu Untuk Yosel Agak Cemberu Lanjut Aku Nanya Terpaksa 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 Mudah Nanti Apa Kapal Lebih Iman Lebih Mantap Lagi Terpaksa Nanti Di Semenanjung Atau Di Sabah Sini Di Sarawak Di Kucing Sekarang Saya Di Penang Oh Di Penang Di Penang Penang Namanya Semenanjung Semenanjung Barat Saya Doakan Mudah-mudah Bu Yanti Istiqomah Dengan Dengan Sekarang Untuk Anak Bu Yanti Mudah-mudahlah Bisa dengan Ustaz Samsi Ali Di Samsi Ali Di New York Ada Memang Ya Ada Bikin persantren Memang Di sana Ya Betul Dimanapun Tidak sempit Dimanapun Kita Bisa Ma'iyah Ma'isyah Di sana Cari Perkerjaan Cari makan Dimanapun Asal semua Di bumi Allah Okey Si Nau tu 40 Mangkut Ngajak-ngajak Aku lah Kau pergi-pergi Seorang Aja tu Yuk Berangkat Okay Terima kasih Saya tanya Itu Saya tertarik Benar Saya fikir Ibu Yanti Memang asli Orang Kalbar Saya di Kalbar Di Sintang Tepat Nah Kalau di Polisi Takun Ada Sempat tinggal Kemudian Ibu Yanti Betul ya Namanya kan Di Malaysia Ada yang namanya Pineng Dimana Pineng Orang bilang Atau gimana Tulisannya Penang Tulisannya Penang Bacanya Pineng Iya Pineng Begitu Pineng Bapak-bapak Orang nyebut Pineng Mana Pineng Soalnya Saya punya teman Dari Malaysia Beliau terbang Ke Hongkong Karena Menemui Sahabat saya Kebetulan Dia punya Relationship Bitsaman Kesini Jadi Oh ya Orang Pineng Aku tuh Bingung Pineng Itu mana Ternyata Penang Orang dulu Bilangnya Pulau Tikus Pulau Tikus Di media Namanya Pulau Tikus Iya Di sini Jalan Pulau Tikus Ada Jalan Pulau Tikus Tapi Karena Kalau di media Kesana Murah Dulu Aku Waktu Jaman Kami Kuliah Baru-baru Kuliah Itu Masih RSI Masih Gila Promo Ke Pineng PP Bisa Cuman Rp120.000 Jadi Kami Bisa Beli Tiket Sampai 10 Atau 12 Tiket Dalam Setahun Tapi Nanti Dipakai Nggak Semua Dipakai Setengahnya Dipakai Setengahnya Nggak Dipakai Karena Terlalu Murah Iya Sangat Luar Tapi Perjuangan Ibu Yanti Ini Sangat Luar Biasa Loh Patut Kita Cungi Jempol Benar Serius Karena Apa Seorang Perempuan Itu Netabene Dianggap Lemah Tapi Di Luar Sana Saya Melihat Ibu Yanti Ini Ibu Yanti Adalah Sosok Yang Tangguh Yang Sangat Luar Biasa Absolutely Great Mom Ya Gitu Silahkan Ibu Yanti Oke Ada yang mau ditambahin Ibu Yanti Untuk pesan Benar Yang Wanita Aku Aku tambah dikeja Aku tambah dikeja Untuk Yos Sedang Ya Jangan takut Nanti aku pinang Kapan Jangan Jangan lama-lama Ntar Ntar Explore Gimana Kau dah nak Kau dah nak Ke Amerika Gimana cerita Belum 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 Ini gimana Aduh Gimana Benda Semanggut Katanya Kesepian Katanya Pak Silahkan Ya mungkin Pak Jian Bannya boleh Temani Bunda Semanggut Yang penting Nanti Kalau ada Apa-apa Warisannya Kasih Aku 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 bagikan Warisan Saja Pak Ini yang satu Ini mata Dutan Mulu Ya Buku Semanggut Telepon Sepudin 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 Kasian Jadi Om Bantu Kita Termizu Termizu Biar Tidak Tegang Betul Kalau saya Lihat Perjalanan Hidup Seperti Itulah Kita Tidak Taruh Takdir Kita Mungkin Dulu Berharap Indah Suami Baik Indah Tapi Ujian Dari Allah Bagaimana Kita Menghadapinya Tapi InsyaAllah Allah Nguji Umat Pasti Mampu Umat Melalui Melampau Pasti Mampu Batas Kemampuan Manusia Itu Allah Lebih Tahu Contohnya Bu Yanti Sadar Yosel Atau Buk Semangut Semualah Samalah Kita Macam-macam Semua Dia dapat Dapat Ujian Seperti Itu Tergantung Kita Tadi Keyakinan Bahawa Akhirnya Nanti Kita bisa Menemukan Juga Bahagian Mungkin Lebih Bahagia Hari ini Daripada Yang kemarin Yang hanya Mimpi Jadi Makanya Ibrahim Pelajaran Yang kita Ambil Kemarin Itu Kita Tinggalkan Tapi Kedepan Lagi Oke Terima kasih Oke Ada lagi Mau ditambahin Sebelum kita Tutup Dan Bagi teman-teman Kita akan Live Di HMC Untuk Menonton Ustadz Wafi Atau Ustadz Wifi Melawan Sob Katul Si wanita Kita Nggak Baik Karena channel Ini Channel Kisah HMC Terus Yang kedua Di Debat Panas Aku akan Live Di Debat Panas Saja Karena Di HMC Live Kuning Terus Entah Kenapa Hari ini Hari ke-6 Hari ke-6 Live Nggak pernah Bisa hijau Jadi Coba aku tes Di Debat Panas Saja Live Bosan Juga Kuning Terus Oke Mungkin Dari Bu Yanti Ada lagi Mau ditambahin Untuk Pesan-pesan Kepada Para penonton Kita Terutama Yang dari Kaum Wanita Ya Hanya Pesannya Sebegitu Saja Jangan Lemah Atas Nama Cinta Maka Dikorbankan Semuanya Karena Itu Tidak ada Tidak ada Genjarannya Jadi Udah Pacaran Sekarang Gimana Udah Lagi Cinta-cintaan Gimana Karena Sampai Ada Lagunya Tuhan Kita Satu Kita Yang Berbeda Tidak Itu Ada Lagunya Putar Itu Ada Lagunya Atas Nama Cinta Oke Untuk Semuanya Mungkin Kita Setelah Mendengarkan Pesan-pesan Dari Ibu Yanti Untuk Sesi Ini Kita Tutup Lagi Mungkin Ada Kisah-kisah Lain Dari Teman-teman Yang Ingin Berbagi Cerita Di Dalam Kehidupannya Yang Menginspiratif Untuk Teman-teman Kita Lainnya Terutama Wanita Yang Laki-laki Banyak Boongnya Kalau Wanita Itu Banyak Realnya Oke Jadi Kita Disini Adalah Pejuang Wanita Yang Sangat Sangat Keren We are The Strong Woman And We are The Great Woman Oke Untuk Semuanya Semoga Silahkan Ibu Yanti Menyampaikan Pesan-pesannya Untuk Para Nitizen Di Luar Sana Dan Supaya Pelajaran Dari Ibu Yanti Ini Bisa Menjadikan Kita Itu Membuka Mata Bahwa Perempuan Itu Tidaklah Lemah Oke Silahkan Ibu Ya Ya Betul Apa Yang Dikatakan Mbak Josel Itu Sangat Betul Sekali Jadi Kalau Kalaupun Boleh Jatuh Cinta Tapi Jangan Sampai Lupa Diri Juga Karena Itu Hanya Tipu-tipu Saja Bagi Dari Laki-laki Tolong Dikuatkan Saja Indah Untuk Jangan Mengalah Jangan Mau Mengalah Hanya Karena Cinta Karena Itu Tidak Akan Membawa Kebahagiaan Apabila Mengalahkan Mengalahkan Akidahnya Surga Tidak Akan Menanti Menantimu Mudah-mudahan Semua Berjalan Dengan Baik Dan Semua Yang Ada Di Channel Ini Pun Insya Allah Berkah Itu Saja Pesannya Poh Jus Dan Mbak Josel Oke Terima Kasih Ibu Ianti Dan Ini Pesan Dari Saya Karena Saya Juga Punya Teman Seperti Yang Dialami Ibu Ianti Saya Punya Sahabat Dia Adalah Namanya Mas Bambang Mas Bambang Ini Sering Nongkrong Di MDM Bisa Dilihat Namanya Bejoy Beliau Adalah Seorang Misionaris Dari Kristen Rumahnya Di Kalimantan Mas Bambang Ini Adalah Seorang Chinus Dan Keturunan Chinus Beliau Kristen Tetapi Beliau Mau Masuk Islam Berusaha Untuk Menikahi Gadis Islam Seorang Islam Tapi Dalam Hatinya Berusaha Ingin Menarik Orang Ini Perempuan Ini Untuk Masuk Kristen Mengikutinya Tetapi Setelah Punya Anak Ternyata Lama Kelamaan Mas Bambang Atau Mas Bicco Ini Tertarik Dengan Agama Islam Akhirnya Beliau Sekarang Menjadi Seorang Mu'alaf Yang Kafah Semoga Beliau Menjadi Mu'alaf Yang Istiqomah Menjadi Muslim Yang Istiqomah Dan Bisa Menjadi Mu'alaf Yang Kafah Termasuk Dengan Bang Julius Dan Saya Semoga Kita Menjadi Seorang Muslim Yang Istiqomah Dan Menjadi Mu'alaf Yang Kafah Mempelajari Betul Keislaman Untuk Kita Bisa Lebih Ini Untuk Bisa Lebih Apa Ya Lebih Baik It's More Better Than Before Jadi Next Kita Mungkin Akan Menghadirkan Mas Bambang Supaya Bercerita Tentang Misi Misinya Ketika Menikahi Orang Muslim Jadi Next Saya Akan Mengundang Mas Bambang Untuk Bisa Hadir Di Sini Apakah Boleh Bang Julius Saksikan Sesi The Next Gimana Siap Siap Yang penting Orang yang Mau naik Bukan aku Masalahnya Yang penting Orang yang Mau naik Kalau Saya Pikir Insya Allah Beliau Bisa Beliau Orangnya Kalau Tidak Kerja Insya Allah Bisa Masuk Dan Nanti Akan Berbagi Cerita Tentang Banyaknya Misionaris Yang Menikahi Orang Muslim Hanya Untuk Menggeret Orang Itu Menjadi Seorang Kristen Ataupun Katolik Jadi Hati-hati Untuk Teman Semua Semoga Kita Bisa Menjadi Seorang Wanita Yang Cerdas Dan Bisa Menjadi Seorang Muslimah Yang Istih Hormah Dan Yang Mu'alaf Bisa Menjadi Mu'alaf Yang Kafah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin Cukup Sekian Malam Ini Terima Kasih Untuk Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih